. Romelu Lukaku tidak menyarankan tandemnya di Inter Milan dulu, Lautaro Martinez, untuk menyusulnya ke Chelsea. Sebab pria berkebangsaan Belgia tersebut berencana kembali ke Giuseppe Meadza. Meski dengan kedatangan Lukaku, lini depan Chelsea masih butuh perbaikan. Mereka masih kurang produktif dalam urusan gol jika dibandingkan dengan dua penghuni tiga besar Premier League lainnya, Manchester City dan Liverpool. Chelsea tidak dirumorkan tertarik pada Martinez. Opsi untuk membawanya ke Stamford Bridge sebenarnya cukup layak buat dipertimbangkan. Namun Lukaku tidak menyarankan mantan rekan setimnya itu untuk menyusulnya ke London. Saya merindukan Lautaro Martinez, saya siap mati buat dia di lapangan sejak hari pertama saya bertemu dengannya, tutur Lukaku kepada Sky Italia. Lautaro Martinez datang ke sini bersama saya di Chelsea di masa depan, tidak, Lautaro bisa bertahan di Milan. Saya yang akan kembali ke sana, lanjutnya, diselingi dengan tawa. Situasinya bisa saja jadi berbeda andai Inter bersedia memberinya kontrak baru. Sejatinya Lukaku sangat layak untuk itu, sebab ia adalah sosok kunci dibalik keberhasilan Inter Milan meraih Scudetto dengan 30 gol dari 44 penampilan. Seandainya ada tawaran kontrak baru dari Inter pada musim panas lalu seperti yang saya inginkan, kita takkan melakukan wawancara ini di London sekarang, tapi di Milano dengan tenang, pungkasnya. Sejak pindah ke Chelsea, Lukaku jadi tidak semengerikan dulu di lini depan. Ia baru mencetak 7 gol dari 18 penampilan, jelas tidak sepadan dengan uang sejumlah 97,5 juta pound sterling yang dikeluarkan Teblus untuk merekrutnya dari Inter. Terima kasih telah menonton!